Terima kasih. Berarti bukan karena faktor ekonomi dong dia melakukan hal tersebut. Pinter loh, Bil. Bener. Bener juga. Dia kalau pagi makan bener sama minum obatnya bener. Pinter. Enggak. Gue kalau bodoh memang gue seringnya makan nasi. Tapi kalau gue pinter makan kotoran ayam. Ada konsentrasi. Lihatlah sang ini. Oke, gimana? Gimana mas? Ya, yang kami dengar seperti itu. Jadi bukan karena faktor ekonomi. Dan fakta lain menunjukkan bahwa ini perilaku yang sadis ya. Dari kedua orang pelaku. Yang setelah mereka melakukan kejahatan itu. Mereka pergi jalan-jalan katanya. Ke tempat temannya dalam suasana yang seperti... Kan abis ngelakuin dia kan berdarah tuh pastinya kan. Nah, saya gak abis mikir dia pergi ke rumah temannya. Temannya ngeliat dong dia pakaiannya berdarah-darah gitu. Ya, katanya disuruh ngaku untuk kecelakaan atau apa. Artinya tidak ada rasa penyesalan. Berarti temannya ini pun harus dimitain keterangan menurut saya. Dan dia melakukannya juga berdua ya. Ya, dan kita sesalkan juga ada statement dari pengacara pelaku ya. Mereka bilang katanya ini berita yang terlalu dilebih-lebihkan. Kita lihat. Terus juga ada statement ini. Kita lihat. Berita yang dilebih-lebihkan katanya Mas Nanda. Tupi. Setelah sidang kepada awak media Nur Aini mengaku kecewa atas putusan hakim ya oke. Sebenarnya kecewa mas. Namun hukumannya sudah maksimal. Cuman berusaha ikhlas kata Aini ya. Nah, sedangkan kuasa hukum terdakwa IB. Windy Aryadewi mengatakan. Putusan hakim ini telah mengesampingkan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Karena tidak adanya hal-hal yang meringankan terdakwa. Next. Perkara anak wajib dilaksanakan dengan pendekatan restoratif justice atau keadilan yang memulihkan. Bukan dendam atau penjeraan kata Windy. Menurut Windy hukuman penjara merupakan pilihan paling akhir apabila tidak ada cara yang lebih baik. Apapun yang dilakukan anak mereka adalah anak-anak bukan kriminal. Oh bukan ini bukan anak-anak ini udah keterlaluan sementara saya ya. Bukan penjahat lagi. Ya, kuasa hukum lain Jogi Panggabean mengatakan pihaknya masih akan berkonsultasi dengan keluarga terdakwa IB. Terkait upaya hukum banding. Wah mau banding nih. Kami masih pikir-pikir. Ada waktu seminggu untuk berkoordinasi dengan keluarga terdakwa. Kalau seandainya menerima perusahaan ini kami serahkan ke pihak keluarga kata Jogi. Jogi menguturkan ada hal yang janggal dari perusahaan hakim. Menurutnya, pledoh yang dibacakan hakim sebagai penerima tidak dibacakan secara utuh. Kami juga keberatan pledohnya kami dipenggal. Jogi menyayangkan respon yang berlebihan dari kalangan masyarakat khususnya media sosial yang terkesan memujukkan terdakwa. Mana yang berlebihan ya? Menurut saya masyarakat kita tidak berlebihan karena menurut saya marilah masyarakat mengawal kasus ini. Menurutnya ini kasus tadi terakhir ditayangkan lagi yang terakhir saya belum selesai. Yang keempat terakhir endingnya. Kasus seperti ini banyak. Nah dia bilangnya katanya kasus seperti ini banyak. Tapi yang satu ini seperti digijolokan. Di medsos responnya berlebihan. Maaf bapak pengacara banyak di mana ya? Ini yang melakukan adalah anak di bawah umur di mana banyaknya? Dan maaf, perilaku anak-anak yang bandel dan pelaku kejahatan itu beda. Beda, beda. Itu mungkin konteksnya seolah-olah kayak anak-anak yang bandel gitu ya. Iya bandel-bandel kayak bisa melakukan tindakan yang gak mengakibatkan orang. Tapi ini benar-benar di luar negaraan, ini parah ini. Dan saat tadi persedangan itu mohon maaf ya pelaku itu mengalungkan cita tajam itu dengan dengkul yang ditarik begitu. Oh my God. Di mana gitu loh. Oke. Dan berarti mereka akan mengajukan upaya banding. Nah mbak sendiri gimana? Tindakannya seperti apa? Suami artinya menerima kondisi kayak gini, kan mencari nafkah selama ini suami, kemudian suami adalah sosok yang baik? Betul. Iya maksudnya saya pertanyaannya adalah. Apakah bersedia menerima hal ini? Iya dengan kalau mereka banding. Ya itu kan urusan mereka ya, mereka mau banding atau tidak ya. Tapi kalau saya. Iya. Inginannya apa? Ya pengen dihukum semaksimal mungkin sesuai dengan perbuatan mereka tentunya. Biar mereka itu bisa jerak. Tidak ada hal seperti ini lagi. Amin. Tidak akan ada terulang. Korban-korban berikutnya. Dari keluarga mereka, orang tua mereka juga tidak pernah datang sama sekali? Saya bertemu dengan keluarga di pengadilan. Bilang apa mereka? Mereka minta maaf. Tapi saat itu bapak hakim bilang karena ini adalah persidangan, jadi tidak layak untuk meminta maaf. Oh jadi di persidangan, tidak ada secara khusus datang rumah tidak ya? Tidak secara resmi tidak ada permohonan maaf. Datang rumah tidak ya? Malah ada katanya isunya udah memberikan santunan tuh gak ada sama sekali ya. Tidak ada santunan sama sekali. Bukan mengharapkan loh. Tapi tidak benar beritanya seperti itu. Bu juga gak mengharapkan itu ya? Selama saya masih sehat, saya yakin rejeki saya dan anak saya tidak pernah akan tertukar. Oke kita punya foto-foto kebersamaan Mbak Eni bersama Almarhum. Kita lihat dulu. Ini adalah, ini siapa Bu? Ini Almarhum saat pergi berhaji. Oh masih muda ya Bu? Ganteng ya? Ya Allah, saya bang. Ini saat ulang tahun pernikahan kita yang, ini foto terakhir. Foto terakhir. Jadi tanggal 18 itu adalah hari pernikahan kita yang ketiga. Oh ini tanggal 18? Iya. Ini adalah hari pernikahan yang ketiga. Dan kejadian itu adalah tanggal 20. Jadi nih fotonya ini adalah tanggal 20. Dan beliau itu sehari-hari kegiatannya apa? Lebih banyak di masjid seperti apa? Sekarang karena keinginan Almarhum kan bisa, misalnya ibu sewaktu-waktu membutuhkan itu beliau siap gitu loh. Jadi tidak ingin bekerja yang terikat dari pagi sampai sore. Makanya Almarhum memutuskan untuk mendaftar jadi driver taksi online. Gak maksudnya dia sehari-hari religinya gimana spiritualnya Bu? Almarhum itu komitmennya laki-laki harus sholat di masjid. Luar biasa. Berjamaah. Laki-laki harus sholat di masjid berjamaah. Almarhum umurnya berapa? 32. Masih mudah sekali. Nah terus saya mau tahu dong, ada gak sih kalimat yang disampaikan sama si pelaku ya? Mungkin mendengar terakhir, karena orangnya religi nih. Ada kalimat terakhir gak yang disampaikan terhadap buat ibu? Ada gak? Kalimatnya apa? Menurut kesaksian salah satu pelaku, saat itu Almarhum mengucapkan La ilaha illallah tiga kali. Terus lemas dan menghalang nafas. Sabar ibu. Bu Eni, kenangan apa yang ibu tidak bisa lupa dengan Almarhum? Semuanya. Apa yang paling ibu gak bisa lupa? Almarhum itu suami yang siaga ya. Saat hamil, itu selalu ngejaga saya kemana-mana saya selalu diantar. Kemana-mana selalu diantar. Dan hal adalah Almarhum itu kalau makan selalu menyuapi saya. Oh Almarhum kalau makan selalu menyuapkan ibu. Iya, bilang Rasulullah itu kalau minum saja satu cangkir lu sama Aisyah. Jadi misalnya mengikuti semua yang Rasulullah lakukan ya. Iya. Walaupun kita makan berdua ini, saya punya itu paling sesuap dua suap itu pasti saya disuapin. Oh jadi selama ini kalau suap pasti ibu disuapin sama suami ya. Iya. Bukan ibu yang nyuapin suami, tapi suami yang nyuapin ibu. Luar biasa. Pekerjaan rumah pun pada saat saya mungkin agak repot dengan adik. Beliau tidak segan untuk membantu saya. Iya. Ibu, sekarang kangen banget sama suami ibu. Kangen bu. Kangen sekali bu. Kangen. 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 Terima kasih.